Peniriman ini kadang-kadang tuh nggak balance tuh, ya. Supply-nya banyak, ternyata yang minta sedikit gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, Pak Ari. Nah, untuk pendidikan vokasi ini, apakah ada kendala-kendala, Pak Ari? Apa yang muncul sehingga pendidikan vokasi ini mengalami stagnan? Ya, tentu di semua lini, ini memang pasti ada kendala ya. Kita bisa memetahkan mana ini kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman buat kita gitu ya. Dalam bahasa mudahnya, menggunakan anak visual ya. Jadi pendidikan vokasi ini perlu ada guidance ya. Ada arah yang jelas. Ada yang memberikan arah bahwa karena pendidikan vokasi itu tidak hanya berbicara tentang supply, tetapi juga berbicara tentang demand ya. Supply dan demand ya. Supply-nya itu tentu adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan SDM-SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Demand itu adalah industri-industri yang membutuhkan tenaga kerja tadi. Yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Supply dan demand ini kadang-kadang tuh nggak balance tuh. Supply-nya banyak, ternyata yang minta sedikit gitu ya. Kadang-kadang supply-nya sedikit, tapi demand-nya tinggi. Nah, demand-nya ini kadang-kadang membutuhkan kriteria-kriteria dari lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi harus cepat mungkin untuk bisa memenuhi demand. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana supply dan demand ini antara lembaga yang menghasilkan tenaga kerja melalui pendidikan dengan lembaga atau industri yang akan menggunakan tenaga kerjanya ini. Yang paling sulit bagi pemerintah adalah bagaimana supply dan demand ini match. Itu yang disebut dengan link and match tadi. Mudah dikatakan, mudah untuk dilakukan di lapangan. Oke, untuk yang tadi Pak Ari bilang tuh yang link and match ya. Nah, untuk link and match sendiri ini ada kendala nggak Pak Ari? Ya, menurut saya sih pasti ada kendala lah. Kalau nggak ada kendala pasti negara kita sudah maju kan gitu. Tetapi kita jangan marah dengan kendala tersebut. Itu yang harus kita carikan solusinya gitu ya. Kadang-kadang ya penyelesaian link dan match itu biasanya tuh terlalu kaku dan terlalu birokrasis untuk menyelesaikan masalah link dan match ini ya. Karena saya punya hipotesis bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak link dan tidak match itu Pendekatannya memang tidak harus pendekatan yang sifatnya dokumentasi kurikulum ya. Biasanya kan kalau ketika tidak link dan tidak match, pendekatannya adalah terlalu birokrasi ya. Langkah pertama kita mengadakan event penyelarasan dunia usaha di Indonesia dengan kurikulumnya. Tapi biasanya tuh isinya rapat. Rapat. Habis itu dari selaras ya. Padahal rapat workshop ini kan dia menghasilkan sebuah dokumen. Cuman dokumen doang itu kan. Habis itu bikin lagi rapat lagi pemuat penyiapan kurikulumnya dokumen lagi. Kemudian siapin TOT-nya dokumen lagi. Sampai 5 tahun akhirnya penyelesaian tidak link dan match itu ya dokumen. Nah saya punya hipotesis. Untuk menyelesaikan masalah tidak link dan match ini adalah kecepatan mendelivery ya. Mendelivery perubahan yang ada di industri yang hari ini terjadi. Itu segera ditangkap oleh para guru ya. Para lembaga yang bisa menangkap itu dan mendelivery langsung kepada anaknya dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kenapa? Contoh. Misalnya kalau ada perubahan di industri bisnis dan pariwisata pada bulan Januari ya. Itu segera ditangkap oleh lembaga pendidikan vokasi. Kemudian oleh guru itu diramu secara cepat. Udah gak usah pendekatan dokumen dulu. Langsung diberikan kepada anak sehingga pada bulan Juli lulus dia sudah mampu beradaptasi dan mampu dan link dan match dengan industri. Nah kecepatan delivery inilah yang kadang-kadang lambat. Sehingga kalau pendekatannya tadi bisa menggunakan pendekatan kurikulum yang konvensional. Ya lulus anak itu pasti pakai metode yang lama atau kurikulum yang lama gitu ya. Padahal kita udah rapat-rapat mulu nih kan. Ya hasilnya dokumen-dokumen lulus dengan yang lama. Padahal akhirnya ya tidak link dan tidak match. Makanya kecepatan beradaptasi pada lembaga vokasi ini menjadi sebuah tantangan ke depan ya. Misalnya hari ini semua berbicara tentang EI. Nah sejauh mana kebutuhan atau fenomena EI ini langsung ter-delivery pada anak yang akan lulus pada bulan Juni tahun 2025. Nah kita kan masih belum nih, masih santai, kemudian masih baru mulai seperti apa. Padahal di industri-nya tuh sudah arahnya ke sana gitu. Nah saya di balai besar ini sangat mendorong untuk guru-guru yang melakukan upskilling-upskilling segera. Apa yang sudah terjadi di industri tangkap, tanggung segera delivery sehingga Juni-Juli anak itu lu sudah bisa link dan match dengan apa yang terjadi di industri. Berarti sebelumnya itu bisa dilakukan magang anak ya Pak ya? Ya itu salah satu strategi ya bagaimana guru itu bisa memberikan kompetensi, pemahaman kepada anak terkait dengan perubahan. Apakah itu melalui pemagangan di industri tapi tetap diawasi, diarahkan oleh guru. Atau gurunya sendiri yang punya kemampuan itu mendelivery pada pembelajaran di sekolah untuk penguatannya mungkin melalui pemagangan. Guru juga harus dilatih juga ya Pak? Oh iya, karena selama ini guru ini selalu ketinjalan. Ya kan? Kenapa sibuk menjadi I.O ya? Jadi I.O ya, enaknya magang sana, magang sini. Gurunya lupa di upgrade. Nah itulah yang harus kita jawab. Siap, benar-benar bisa ya Pak ya? Insya Allah sih saya si optimis bisa. Siap, insya Allah Pak. Pasti bisa Pak. Oke Pak, pertanyaannya berikutnya Pak. Bagaimana peran vokasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pak? Khususnya bisnis pariwisata. Kalau bapaknya udah banting tulang tapi lembaga-lembaga pendidikannya santai-santai kan juga percoba Pak menurut saya. Ya, maka kan ya wah ini salah-salah ya. Iya, misalnya salah-salahan ya. Salah-salahan ya. Karena memang belum ada sesuatu konsep yang gitu. Yang berikutnya Pak, bagaimana peran vokasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pak? Khususnya bisnis pariwisata. Ya, bisnis pariwisata itu memang identik dengan apa namanya pendidikan vokasi. Karena di situ ada ekosistem suplai dan iman tadi, ada ekosistem jasa, ada ekosistem barang juga dan seterusnya. Nah, ini memang pendidikan vokasi ini yang harus bisa memainkan peran pada bisnis dan pariwisata. Perubahan pada bisnis dan pariwisatnya sangat cepat. Karena perubahan moodnya para, apa namanya, warga negara gitu. Biasanya kan, wah hari ini sukanya ini. Biasanya sangat segera berubah. Betul, betul. Ketika berubah, maka pendidikan vokasi itu segera. Jangan terlalu lama untuk menangkap perubahan itu. Langsung menyiapkan apa yang dibutuhkan secara-indus secara cepat. Memang ini tidak mudah. Sangat mudah dibicarakan, sangat mudah dikatakan. Tapi pelaksananya itu kan luar biasa. Maka, instrumen-instrumen pendidikan vokasi itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk secepatnya beradaptasi dengan perubahan tersebut. Siap, siap. Memang harus gencar disosialisasikan ya, Pak? Betul. Dan semua pemangku kebijakan, pemangku kebagingan terhadap pendidikan vokasi harus aware terhadap perubahan yang cepat di dunia usaha, di dunia industri. Jangan terlalu menyelesaikan dengan cara-cara beroklatis. Wah, pasti akan lama itu. Kalau bapaknya sudah banting tulang, tapi lembaga-lembaga pendidikannya santai-santai kan juga percuma, Pak? Ya, menurut saya tidak ada yang percuma ya. Kita berjuang semaksimal mungkin. Untuk berjuang supaya satu kesatuan yang bagus, jadi itu memang harus berkolaborasi. Kita jangan khawatir, gagal ya. Karena dengan kegagalan itu kita akan belajar banyak. Harus optimis. Walaupun kita misalnya, oh, ini sudah bagus ininya, sudah maju, tapi yang eksekusinya enggak ya. Gak apa-apa gitu, terus belajar. Karena nanti akan ketemu kok pada satu titik di mana kita semua akan bergerak bersama, berkolaborasi bersama, dan akhirnya nanti akan tercapai tujuan kita. Perjuangan di dalam perikan vokasi ini bukan perjuangan satu tahun, dua tahun, tapi dua tahun panjang gitu. Sejadi, apa yang kita usahakan pada hari ini tidak bisa kita lihat pada hari ini. Mungkin beberapa tahun ke depan, lima tahun ke depan itu mungkin baru terlihat efeknya. Nah, ini kalau seperti ini pasti akan tercapai target 2045 ya Pak, ya Pak? Indonesia emas nih. Harapannya demikian. Anak kan pada akhirnya kita membangun sebuah peradaban, kan? Betul, betul, betul. Tapi kalau pemikiran seperti Pak Ari, pasti akan tercapai. Ya, tidak ada sesuatu yang pasti. Tinggal ditindak lanjuti aja, kan? Tinggal bagaimana kita semua komponen anak bangsa yang perlu terhadap menilai vokasi ini bersatu padu, saling bergandingan tanam, berkolaborasi untuk yuk bahu-membahu gitu ya. Saya jadi merinding, Pak. Ya, jangan. Ada bahu-membahu karena kebanyakan sekarang kan ya, wah ini salah-salah. Ya, misal-salah. Misal-salah. Karena memang belum ada sesuatu konsep yang gitu. Bisa saja apa yang saya sampaikan juga bukan konsep yang gitu, tapi mari kita buktikan, kan? Itu saja. Mesti bisa, Pak. Insya Allah semua bisa. Nah, untuk strategi, Pak. Untuk strategi yang dilakukan vokasi ini, untuk memujudkan SMK, khususnya BISPAR, Pak, ya? Ya. Bisa diterima oleh Mitra Dudi itu sudah. Ya. Strateginya. Terima kasih telah menonton!